Ketika saya membaca kitab Aldar Diri tentang Isra Mi'raj Ternyata Dalam kitab itu banyak sekali simbol-simbol Yang dipahami seakan-akan itu yang sebenar Jadi ketika diceritakan Nabi Muhammad itu Melampaui langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh Puncaknya di Sidratil Muta'ah Itu dianggap langit itu betul-betul langit secara fisik Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah Beliau melampaui lapisan-lapisan kesadaran Maka disimbolkan di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim Di langit yang kedelapan masuklah pada Sidratil Muta'ah Sidratil Muta'ah Sidratil Muta'ah Sidratil Muta'ah Sidratil Muta'ah Al-Muta'ah Al-Muta'ah Jadi Sidratil Muta'ah Ini adalah puncak kesadaran Jadi otomatis kalau Sidratil Muta'ah puncak kesadaran Berarti langit-langit yang tadi dimaksud adalah Lapisan-lapisan kesadaran Itu sebabnya kita harus menembus lapisan-lapisan kesadaran itu Makanya Allah menyatakan di Quran Surah Al-Rahman ini Jadi kita ini manusia Sesungguhnya oleh Allah Diberi peluang Diberi kemampuan Diberi potensi Untuk bisa menembus Semua lapisan-lapisan langit itu Jadi artinya kita semua ini Diberi oleh Allah Kemampuan Untuk bisa melewati Langit-langit kesadaran kita sendiri Sampai mencapai puncaknya kesadaran Yang disebut dengan Sidratil Muta'ah